Intro Yang balik lagi di Propaganda, program sepak bola Untuk Ana Mantap Ana, lagi nulis apa ya BTW? Fadimir Putin Gak tau ini buku apa sih? Ya Allah Saya kayak gitu-gitu Aduh, Kak Aduh Alika kalau misalkan melihatnya di belakang kita ini ya Kira-kira lagi ada di mana, Kak sih? Ini di mana ya kira-kira? Kalau berantakan gini Di Bantar Gebang Ini apa ya belakangnya? Saya lupa Yang masih ini bukan di Jepang ya, Kak Oke Karena Jepang itu dikenal sebagai negara yang bersih Betul Sebagai negara yang bersih, ini juga karena Masyarakatnya juga suka bersih-bersih Disiplin Disiplin, betul Termasuk di Piala Dunia Iya Tuali kan punya ceritanya kan Waktu itu kan kebetulan saya belum lahir ya Oh belum lahir? Saya dengar cerita dari orang Ini kalau misalnya janganlah dulu kita bahas yang Piala Dunia di Jepangnya dulu di 2002 Jepang ini di setiap keikut cerita di Piala Dunia itu punya cerita sendiri soal kebersihan Oh iya Betul Ini salah satu contohnya di Piala Dunia 2018 2018 Nah si Jepang ini kan lolos ke 16 besar Nah sialnya harus melawan tim besar nih, Belgia Oh lelawan Belgia Iya bener-bener Jepang itu kalah waktu itu skornya 32 Tipis ya? Iya tipis sebenarnya Nah tapi mesti kalah supporter Jepang yang datang itu tetap melanjutkan kebiasaan mereka Jadi supporter Jepang itu memungkiti sampah yang berserahkan di Rostov Arena Oh jadi bener-bener Kan biasanya kalau tim kalah tuh ah bodo abad Lepas botol segala macam Littering Tapi si Jepang ini supporternya masih tetap disiplin Wah keren banget ya Dan ini tuh kayak semacam Bener kataliknya jadi kayak fenomena di Piala Dunia Kak Betul Karena sepanjang gelaran Piala Dunia 2018 nih Sporter Jepang ini emang dipuji Kak Karena kebersihannya itu gitu Soalnya mereka bener suka bersih-bersih setelah pertandingan dikumpulin gitu Dan fenomena ini udah terjadi sebenarnya dari 2014 Dan udah dapet sorotan juga Kak Betul Jadi emang waktu itu mungkin jaman-jamannya ketika udah bisa viral lah Udah viral ya Jadi si Jepang ini mendapatkan respect dari banyak orang Oh gitu ya Pemain bola atau di kalangan penggemar bola gitu Sporter lain menaruh respect pada supporter Jepang Soalnya ini bukan gerakan baru Tapi emang kebiasaan mereka yang Emang kebiasaan Dari kecil betul Malah nih si timnas Jepang sendiri bersih-bersih di ruang ganti Jadi gak hanya supporternya si Pemainnya juga ya Ada waktu itu mungkin kalian pernah jadar Ada yang lipatannya tuh beneran rapi Kan mereka pake itu di tim tamu Tapi mereka tetep ngerapihin disana gitu Itu ya bener-bener Ini kalo gak salah ada tulisan itu ya Kak Ya terima kasihnya juga Jadi mereka tetep menjaga kebersihan dan disiplin lah disana Dan ini dari ex-jurnalisnya SBS Korea Namanya Scott McIntyre Dia nulis ke EBC Intinya bahwa kebersihan oleh orang Jepang itu adalah bagian dari kebiasaan Kak sebenernya Oke Gitu Dan bersih-bersih ini biasa dilakukan di pertandingan bola di Jepang pada biasanya Kak Udah umumnya lah ya Di liga tuh emang mereka biasa bersih-bersih Betul-betul Dan sepak bola ini adalah cerminan budaya Kak Oke Gitu Jadi masyarakat Jepang Memastikan semuanya harus bersih Termasuk di sepak bola Betul Kalo menurut saya ya kalo di Indonesia tuh Sporter gak perlu bersih-bersih Kenapa tuh? Karena yang harus dimulai dulu dari PSE sih Kak Wah Seenggaknya dia ngebersihin matanya si Hakim Garis tuh Waduh Ibu lah gitu Bener juga Nah si apa yang dilakukan Jepang ini pada akhirnya ditiru oleh supporter negara lain Jadi membawa dampak positif gitu Bawa dampak positif Jadi waktu itu Senegal ketika ada pertandingan melawan Jepang Supporter Senegal juga ikut bersih-bersih Ikut bersih-bersih Tertular gitu Jadi yang tertular itu bukan hanya virus Oh iya Tapi juga kebaikan Kebaikan bener-bener Betul Ya bersih-bersihnya sambil mandi gak? Wah Gak dong Siapa tau kan susah air Beda lagi Nah yang dilakukan sama supporter Jepang ini Kak Oke Jadi ini tuh adalah cara atau emang budaya supporter Jepang Betul Jadi supporter Jepang itu biasanya menepuk pundak orang yang ada di depan ya Kak Oke Ya terus Allah Akbar Jadi Dia mas buk ya Beda dong Jadi dia menepuk pundak orang yang ada di depannya Kalau misalkan yang di depannya meninggalkan Bungkus makanan atau sampah Bener Dan tujuannya adalah untuk meminta dia buat Tolong buang sampahnya dong gitu Jangan ditinggal disitu Dan masih secara sopan lah Masih secara sopan Negurnya secara kasar Bener dan Ya jangan asal ditinggal lah kayak haci ya Kan kasihannya dia Itu sama ibunya Bukan sama sampah Nah emang si perilaku kebersihan Jepang ini Emang mereka menjadi bagian dasar Dan mereka waktu kecil gitu Ada penelitian dari profesor sosial lagi di Osaka University Scott North Katanya bersih-bersih adalah perpanjangan dari perilaku dasar Yang diajarkan di sekolah di Jepang Siswa itu wajib bersih-bersih kelas Lorong Dan lingkungan mereka belajar Bersih-bersih itu juga jadi pengingat Agar menjadi kebiasaan Dan menjadi budaya mayoritas populasi di Jepang Jadi emang udah diajar dari kecil sebenernya Dari kecil sampai besar gitu Nah lewat media sosial Apa yang dilakukan supporter Jepang itu Bisa jadi ekspresi untuk menunjukkan budayanya Jadi ya bagian dari kebudayaan aja Bagian dari kebudayaan Sebenarnya mereka menunjukkannya di event terbesar di dunia gitu Piala dunia Jadi ya orang-orang juga melihatnya Wah sesuatu yang positif Dan kalau dia mau melakukannya di event besar Dia juga bisa sebenarnya melakukannya di acara nikahannya Lesti dan Rizky Bilar Itu besar banget Itu karena acara nikahan terbesar di Indonesia ya Bersih-bersih dari piring yang ditaruh di bawah Ditaruh lagi harusnya Dan McIntyre juga menyebut bahwa Jepang ini Dibangun atas rasa hormat dan sepan santuan Jadi kan kalau kita mau ngebangun itu pakai semen ya Tiba-tiba pakai punten gitu Nah rasa hormat ini juga lah yang disebarkan lewat sepak bola Wah keren ya Dan lewat piala dunia Jepang bisa mengajarkan prinsip dasar itu ke semua orang Menarik ya kak jadi orang Jepang Ya menarik banget kak bahasan kita di semen yang kedua Jangan kemana-mana tetap di Propaganda Program Sepak Bola Untuk Anda Mantap Terima kasih telah menonton